Pemirsa dalam rangka cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru 2022 di tengah pandemi virus Corona saat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur gelar operasi zebra di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Satuan Lantas Polres Tanjung Jabung Timur menggelar operasi zebra di beberapa sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Operasi zebra ini dikelar dalam rangka cipta kondisi dengan tujuan guna menertibkan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, muatan truk yang overload, serta pengendara pemotor yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Namun kali ini Sat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur melakukan kegiatan operasi zebra ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur, tepatnya sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Dendang dan Kecamatan Sabak Barak. Kegiatan ini dilakukan untuk menertibkan pengendara bermotor yang menggunakan kenal potbrong dan lain sebagainya. Dari hasil operasi zebra ini, Satuan Lantas Polres Tanjung Jabung Timur menyita sebanyak 30 kenal potbrong di 6 sekolah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam 10 hari pelaksanaan operasi zebra ini, Satuan Lantas Polres Tanjung Jabung Timur juga telah mengeluarkan 50 belangko tilang kepada pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Kasot Lantas Polres Tanjung Jabung Timur, Iptorio Siregar, mengatakan untuk saat ini Polres Tanjung Jabung Timur tidak menargetkan sanksi tilang dan lebih fokus kepada kendaraan yang bermuatan overload, karena mengingat saat ini kondisi jalan di Tanjung Jabung Timur sudah semakin baik. Operasi zebra, terutama di sekolah-sekolah, kita datangin langsung sekolah-sekolah, lalu kita sampaikan kepada pihak guru bahwa kita akan melaksanakan sweeping. Sebelumnya juga kita sudah berseran ke seluruh sekolah, akhirnya kemarin dalam 3 hari terakhir, 6 sekolah kita datangin dan mendapatkan sekiranya 30 kenal potbrong yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA dan SMK yang ada di Kecamatan Dendang dan di Kecamatan Sabah Barat.